Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astra Frida dengan NIM 1907-03-018 Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan ringkasan dari webinar Riset dari Kebijakan Penanganan Sampah Laut Indonesia Sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah biolaut Dengan dosen pengampu Ilham Zulfahmi, MSI Penanganan sampah yang dilakukan KLHK LRSDKP Dengan cara menyelam ke dalam laut dengan tujuan Menilai sampah dengan jenisnya, sifatnya, dan efeknya Bagi ekosistem laut Menurut pola arus yang dipelajari, titik-titik sampah laut ada di mana saja Penanganan sampah di daerah-daerah menjadi prioritas Dengan adanya tindakan aksi atau rencana upaya penanganan sampah di laut, terutama sampah plastik Karena sampah plastik ini tidak bisa diurai atau sulit untuk terurai Disampaikan oleh Bapak Muhammad Saleh Nugrahadi, PHD, yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kehutanan Potensi kebocoran sampah laut mencapai 6,8 juta ton Sampah yang mengalir ke sungai atau muara kemudian masuk ke laut merupakan faktor hidrologis 40% bisa didaur ulang untuk investasi sirsule ekonomi jika dikelola dengan baik Bertujuan untuk mengetahui pergerakan sampah KLHK melindungi ekosistem pesisir laut dari aktivitas sumber polusi yang berasal dari daratan Disampaikan oleh Ibu Novi Farhani, pencemaran di laut sumber-sumbernya itu berasal dari limbah industri Ataupun tumpahan minyak atau sedimentasi Perlu diketahui, sampah laut berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut Atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut Sedangkan sampah plastik, sampah yang mengandung senyawa, polimer, sangat susah terurai Dampak pencemaran sampah dari sisi ekologis, salah satunya bisa melilit hewan-hewan yang ada di laut Kemudian dari segi ekonomi Contohnya turis yang berkurangnya turis yang berkunjung ke wisata di Indonesia Dan nelayan juga berkurang ekonomis karena ikan-ikan tidak bisa hidup dengan baik di laut Karena pencemaran sampah tersebut Dan dari segi kesehatan dan estetika, ialah penyebaran penyakit Misalnya contoh sampah plastik yang dimakan oleh ikan Kemudian dibelah ikan di dalam perut si ikan terdapat sampah-sampah plastik yang sulit diurai Itu bisa menyebabkan penyakit juga bagi kita manusia yang memakannya Kemudian disampaikan lagi oleh Bapak Koko Ondara Bahwa Indonesia merupakan peringkat kedua penghasil sampah laut Dunia setelah China Untuk mencapai tujuan 70% berkurangnya sampah di laut Perlu dilakukannya riset Gagasan kreatif dalam rangka mengurangi sampah di laut adalah Bagaimana upaya penanganan dalam kebijakan sampah laut Dan rencana aksi yang dilakukan oleh Badan KLHK LRSGKP Untuk tujuan mengurangi pencemaran air laut Dan dampak bagi ekosistem laut Kita sebagai warga Indonesia Harusnya lebih bijak dalam menyikapi masalah penanganan sampah di Indonesia Dan harus adanya tindakan aksi guna mencegah pencemaran yang ada pada ekosistem laut Karena Islam sangat menganjurkan untuk kebersihan Karena kebersihan sebagian dari iman Dilakukannya riset untuk menangani sampah yang ada pada ekosistem laut Dengan dilakukannya riset ini Otomatis berkurangnya sampah yang berasal dari daratan Dan bisa menjaga kelestarian laut Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh